yang bilang saya kenal kenal sama Gu Sobkatul kamu mengatakan saya Janda Salome Sobkatul apa hakmu ya ini pertama kalinya kamu bicara dengan saya apa hakmu mengatakan nama saya Sobkatul atau Janda Salome kamu sebutkan disini atau saya tepas leher kamu adik ya saya pernah ketemu si cebol ini sekali ketemu siapa siapa abis 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 dia ngomong katanya si Sobkatul itu janda simpanannya JT katanya Salome abis manusia turhaka ah HTT manusia turhaka kamu ya mulutmu itu akan memakan dirimu sampai mati kamu baru kali ini mungkin jadi sih Henry tan manusia bukan beko itu adalah manusia terburuk di muka bumi yang pernah lahir hati-hati mulut kamu htd Hai haleluya komentar saya saya enggak perlu ngomong dengan manusia kotor kayak begini ya saya maaf manusia tidak perlu semacam si htd manusia durhaka itu terima kasih habis dia dia pendeta kebukan di Tau saat tahu habis dia semangat terbuka dia laku-laku pendus tadi pendusta apa pendeta dia mbak pendusta itu bisa orang aja yang menilai dari mulutnya integritasnya buahnya bisa dinilai orang bisa ngaku-ngaku semua ngomong pendeta tapi kan kita bisa nilai Tuhan mungkin bisa nilai lihat orang berarti pendus berarti pendusta dia ya buahnya Hai iya masih mending kalau Sofi atau aja nggak tahu siapa saya tapi kalau ada mempikna-pikna Bunda Sarah keterlaluan kali mulut kalian ya ya kalau ya bagi kalian channel-channel gosip itu ya enggak sopan kalian zaman sekarang kalau enggak fitnah enggak ghibah enggak maka ayo bak enggak maka yoyo bayo yaitu dulu siapa itu kita nggak kenal itu klik klarifikasi dulu ya Hai ngajak debat bikin acara doang dari dulu hanya hanya promosi flyer enggak yang saya mau tak busetka tolong bilang habita tolong wea tepah bombom kah nomor kemarin sudah diganti ya kalau hubungi Pak bombom kah Oh jarang dibuka nomor Abi emang Oh bom kalau abis jadi jadi lebih jelas ya ya saya tanya dulu Anda sinode mana gereja mana alamatnya mana silahkan sebutkan Hai enggak perlu saya jawab lah udah yang lain aja Anda pendeta mana Anda mengaku pendeta pester Anda kenal saya dimana saya tanya Anda ketemu rekaman Zoom saya ada kenal sama saya Anda kenal saya dimana oh saya hanya bertemu Saifuddin Ibrahim di di apa itu namanya saya tidak pernah bertemu Saifuddin Ibrahim dan tidak pernah Saifuddin Ibrahim halidara fitwik halidara fitwik halidara fitwik halidara fitwik halidara fitwik halidara fitwik kalau dia fitnah saya siap untuk menuntut dia ya kita akan tuntut kamu kamu sebutkan kamu pendeta mana Gregg disini noda apa alamatmu dimana kapan kamu kenal sama saya nanti kita cari di aku kapan Yoswatew pernah bicara sama saya kamu sebutkan disini sekarang Hai Oke saya ketemu Saifuddin Ibrahim di apartemen Kalibata Siti waktu itu saya mengundang beliau untuk debat ya debat dengan muslim ada dua lelaki plus satu perempuan ya Jadi saya meminta ke Pak Saifuddin Ibrahim Pak Saifuddin Ibrahim kita akan berdua laki-laki nih dari pihak muslim harus ada cewek jadi kita harus ada cewek Pak lalu dia menelpon seseorang tetapi tidak diangkat ya tidak diangkat lalu ya sudah nanti aku ini lalu dia bercerita tentang nama Sobkatul udah cuman gitu aja ya loh terus apa hubungannya Anda tadi mengatakan Anda tidak sopan ya dengan menyebut nama saya sekarang ada minta maaf secara terbuka disini ya mengatakan saya janda Salome sejak kapan saya jadi janda Anda tahu siapa suami saya nggak Anda tahu siapa keluarga saya saya tidak berada di Indonesia atau Jakarta Anda dengarkan saya sekarang anda minta maaf secara terbuka disini kalau tidak saya tonton kamu saya cuman tahu begitu ya saya cuman tahu begitu kamu minta maaf disini kamu minta maaf secara terbuka bahwa kamu tidak pernah kenal saya ya saya tidak pernah bertemu dengan Saifuddin Ibrahim saja pernah bertemu dengan Joshua Tewu kamu minta maaf atau saya tonton kamu yang bilang saya kenal saya kenal sama Gu Sobkatul ya siapa kamu mengatakan saya janda Salome Sobkatul apa hakmu ya ini pertama kalinya kamu bicara dengan saya apa hakmu mengatakan nama saya Sobkatul atau janda Salome kamu sebutkan disini atau saya tebas leher kamu saya cuman nyebut Sobkatul saya nggak tahu Sobkatul itu siapa loh kok enggak tahu Sobkatul kenapa kamu komen-komen di video saya Hah kenapa kamu di sumusnya mengatakan yang lagi trending Sobkatul sejak kapan kamu kenal sama saya sejak kapan kamu pernah kontak sejak kapan kamu pernah tahu nama asli saya sebutkan minta maaf saja Pak Henry minta maaf minta maaf aku nggak ngerti soal itu ya tapi kalau nama asli saya dapat dari SRH ya mudah-mudahan nama asli saya siapa sebutkan disini sebutkan kalau yang saya tahu Christine jadi mohon maaf kalau salah ya yang saya tahu sih sejak kapan saya jadi Christine goblok sembuh aku enggak ngerti orang aku aku tahunya cuman begitu dikasih tahu kamu minta maaf bahwa kamu mengatakan saya janda dan Salome sejak kapan saya ketemu Saifuddin Ibrahim sejak kapan Joshua tahu kenal sama saya kamu minta maaf di sini ya sudah minta maaf udah ya oke oke silahkan saya ingin ya gini ya gini eh eh Sebentar Pak Henry Sebentar Pak Henry Sebentar Pak Henry Juga bawa-bawa namanya Saifuddin Ibrahim Saya ini Anak angkatnya Saifuddin Ibrahim Saya tahu Gak pernah dia ngomong-ngomong begitu Anda telah melakukan fitnah Fitnah yang kejam Anda sudah buat segala macam Jadi Semua channel-channel Jadi anda sebentar gini Pak Henry Pak Henry Anda mengaku Seorang hamba Tuhan Tahu saya cerita Cerita saya Sejak kawan saya Jadi Sekali lagi Anda Menyatakan Kamu tidak kenal saya Kamu tidak punya bukti rekaman saya Bahwa saya kenal Joshua Tewu Kamu sudah menyebarkan Gossip fitnah di Youtube Ngerti kamu? Itu sudah pelanggaran hukum Saya tidak pernah sekalipun Menyentuh nama kamu Karena saya tidak kenal kamu Dan saya tidak subscribe channel kamu Saya baru tahu kamu Ketika ada gossip Ngerti gak? Kamu menyebar gossip Apa segala macam Sejak kapan kamu kenal sama saya Kalau memang kamu kenal Nama saya Sekarang telepon Angkat Kalau kamu tahu kontak saya Sudah Ya sudah Ya sudah ya Saya rasa Diklirkan saja Ya Iya Kamu minta maaf Kamu minta maaf Yang serius Silahkan Minta maaf Bapak Bapak Gembala Bapak Pendeta Tolong ya Ini Bapak Bapak Gembala Tolong sampaikan bahwa Saya minta maaf Kepada Ibu Sofiatul Bahwa saya tidak pernah Kepada keluarga saya Kepada keluarga saya Saya minta maaf Saya minta maaf Sama ya Jadi penggunaan ikut ya Saya atas nama Dan yang dihombongkan Itu fitnah Semua Harusnya ngakui Itu fitnah Gini pak Gini pak Saya peninggal ya Kalau mau ngelakit pak Bombom ya Saya WS kebabombom Bisa ya Ya sudah Nanti saya cari nomor pak Bombom Nanti saya Ini ada nomornya bu Ini nomornya bu Di ini nomor studio Oke saya screenshot dulu Agak Nanti Ya jadi begini Nanti ibu punya nomor Saya tidak kasih Saya tidak kasih orang Saya tidak kasih orang Khusus Bapaknya begini Hati-hati ya teman-teman Apalagi yang Namanya pastor Ya Kalian kalau fitnah Jangan sembarangan Fitnah istri orang Dan sebagian Oh kalian tuh Gak tahu kok fitnah-fitnah Istri orang Saya heran Apalagi kamu pak HDD Urusan misalnya Abi sama JT Kamu gak tahu Kok ikut-ikut gitu loh Saya heran Mulut kamu itu ember Kamu gak ada Kedua-duanya pak ikut Jadi begini Gini Jadi saya Gini Bu Sofi Ini karena dirilai juga Oleh channel-channel Bagoders Dan Dongolers ya Mereka juga Mengawasi Melihat ya Abi ya Jadi jelas disini ya Untuk para Bagoders Dan Dongolers ya Yang suka mengambil-ngambil video Terutama video HTD ini Sekali lagi Ada abi Ada semua disini HTD ini penipu Dan pendusta Jadi mulut orang ini Ya mulut sampah Jadi Jangan kalian Mengambil-ngambil Yang memfitnah orang Kalian sudah melanggar hukum Ya Jadi nama orang rusak Hanya gara-gara HTD ini Pendusta Ya Itu aja saya mau sampaikan Ya Apalagi kamu HTD Ya Misalnya abi sama juta Urusan mereka Apa urusanmu Ikut-ikut nimbang Di urusan orang Terus sana aja Bawa-bawa nama Sofiato Heran saya sama kamu Pendeta Kerja Mana tuh kamu Teman-teman Kalau ada yang punya info Ini pendeta kalian Ya Kalian jemaatnya Tolong kasih info Ya Di nomor Ini pendek Saya sudah ada Di alhayat Indonesia Ini Ini pendeta kolong jembatan Bu Bu Sofi Mau-mau Dialuh lagi Apa enggak Kalau enggak Dialuh Dialuh Kamu minta maaf dulu Htd Kamu minta maaf dulu Kepada abi dan buddha Sarah Kamu minta maaf dulu Tidak perlu klarifikasi Tidak perlu klarifikasi apa-apa Ternyata Tidak apa abi Kita pernah ketemu kok Kita pernah ketemu Pernah bicara-bicara Kalau ada saya ada Ini maaf ya Dengerin baik-baik Saya tidak perlu Klarifikasi Saya tidak perlu Kamu minta maaf Saya tidak penting Karena kamu Memerima fitnah itu Itu berkat bagi saya Berkat jasmat dan rohani saya Makin naik Dan saya terima kasih sekali Fitnah yang kamu lakukan itu Bagus sekali Saya tidak pernah sedih Kapan balik pak? Abi Kapan balik yuk? Kita jadi Jadi hire yuk? Kemarin kan gagal itu Kamu aja ke Amerika Gak punya duit lo miskin Ngomong yang lain Intinya Saya senang Sofia Tul Kamu gak usah marah Gak usah sedih Jangan kecewa dengan Si HTD Atau Saya undang kamu Ke Amerika HTD Kamu datang Dan kamu ngomong Di sini Nah itu Bagus sekali Gak punya duit Dia tak miskin Ini Ini Apa cara naikin subscriber Abi Cara naikin subscribernya dia Ya gak apa-apa Biarlah Dia mau ngomong Apa juga Ya Sampai Scribe dia Kadrun semua Gak apa-apa Bagus Sudah yuk Memang Memang Salam ya HTD HTD ini Kadrun yang Pake lambang salib Iya Gak apa-apa Itu Ayo Kalau mau dialog Dialog Ayo Sudah ya Permisi Sudah ya Salam ya Salam ya Salam buat Yang di Amerika Ya Turhaka itu Itu Tidak bagus Untuk Kekristenan Tetapi Kalau kamu Begini judulnya Tak Jabanin Yang mau Debat Yang mengeroyok Debat HTD Di Yum Tak Jabanin HTD Gitu Takut Takut Nanti Dikeroyok 10 10 Debater 10 Apologiter Takut Nggak Nanti Yang gaduh Mereka Mana ada HTD Dikeroyok 10 HTD Malah Main Gitar Malah Nyanyi Santai Banget HTD Orang lain Bilang Kasian HTD Itu Di Apa Di Apa Ya Dijadikan Bulan-bulanan Nggak Saya Nggak Pernah Datang Bulan Saya Saya Nggak Pernah Datang Bulan Jadi Nggak Pernah Jadikan Bulan-bulanan Ya Yang Gerahkan Mereka HTD Santai-santai Saja Jadi Tak Jabanin Pak Tak Jabanin Yang Meng Ngeroyok HTD Lewat Debadium Tak Jabanin HTD Gitu Loh Malah Main Gitar Orang-orang Lain Pada Pada Stress Pada Ya Semua Perdebatan Dengan HTD Itu Pasti Membuat Merah Telinga Telinganya Merah Lalu Dia Maki-maki Maki-maki Dengan Segala Segala Cara Dikeroyok Lagi Pakai Orang Yang Lain Tak Jabanin Yang Mau Ngeroyok HTD Lewat Debate Yum Tak Jabanin Nanti Tak Siapin Gitar Juga Kalian Pada Merah Kuping Kalian Pada Gaduh Saya Nyanyi Aja Kalian Penyembah Alah Berbiji Tiga Alah Tiga Biji Alah Tritunggal Mustahil Ininya Dibuka Jadi Tenang-tenang Aja Ya Orang Yang Dibuka Pikirannya Mengerti Kitab Suci Lawan Anak-anak TK Anak-anak TK Itu Para Para Apologiter Dari Tritunggal Anak-anak Sebagai Orang Yang Dibuka Pikiran Mengerti Kitab Suci Lawan Anak-anak TK Sepuluh Anak TK Paling Pada Main Klereng Dokter Dokter Teologi Itu Di tempat Kami Anak TK Ayo Tak Jabanin Kalian Yang Mau Ngeroyok Htd Lewat Tium Ayo Tak Jabanin Nanti Yang Gaduh Kalian Htd Gitu Loh Yang Lain Pada Pada Gaduh Saya Malah Nyanyi Orang Ini Orang Apaan Lu Saya Santai Saya Santai Mengerti Kitab Suci Anda Lawan Anak-anak TK Yang Penyembah Allah Berbiji Tiga Bapak Anak Rok Kudus Santai Saya Pak Jabanin Ayo Siapa Yang Ngeroyok Htd Lewat Ayo Sepuluh Lawan Satu Biasanya Sepuluh Sepuluh Adalah Kalau Terlalu Banyak Kasian Kalian Tak Siapin Gitar Juga Kalian Pada Merah Kuping Kalian Pada Gaduh Saya Nyanyi Aja Terima